selamat menikmati ini sebenarnya cukup mahal ya istilahnya cukup bagus juga lah untuk anda-anda yang memang malas ngedit-ngedit foto atau malas untuk melakukan photoshoot ya sebenarnya apakah ini diperbolehkan atau tidak itu saya kurang paham juga ya secara agama ataupun secara apa namanya secara aturan ya kalau secara agama kalau memang itu barang orang lain sebenarnya tidak boleh diambil ya tetapi di dunia online ini memang memang trik-trik itu celah-celah itu dibolehkan ya apabila kita mampu untuk membuka celah itu ya itu yang agak-agak paradoknya ya ini bagi teman-teman yang memang apa namanya tidak suka dengan filsafat yang saya terangkan tadi ya tetapi ini perlu ya kenapa saya perlu jelaskan ya apabila anda merasa itu maling ya istilahnya ngambil foto orang itu sebuah tindakan maling di dunia internet tentu itu agak sulit toko anda berkembang ya jadi kontradik antara cara berpikir anda mindset anda belief sistem anda itu jangan sampai kontradik ya kalaupun ada kontradik ya anda harus mampu untuk memaafkannya intinya saya cuma menerangkan disini senjata ini salah satu senjata yang sangat super bagaimana cara mengambil gambar di sopi ya mudah-mudahan bermanfaat untuk anda kalaupun itu pun sebuah sin dosa ya silahkan anda sucikan diri anda dengan bersedekah ataupun cara-cara lain intinya secara real ya realnya anda memang tidak mengambil gambar itu apa namanya sulit seterangkan ya sulit seterangkan ya intinya apabila gambar itu hak cipta ya secara hukum negara tentu itu tidak diperbolehkan ya tetapi yang terangkan disini ini adalah saya akan menjelaskan saja sebuah trik ya bagaimana mengambil gambar itu mudah-mudahan bermanfaat dengan anda mudah-mudahan juga berguna bagi anda dan bisa membuat gambar toko anda lebih jos oke demikianlah filsafat yang saya terangkan tadi ya dalam sisi fisikologinya sekarang kita akan masuk ke dalam teknisnya bagaimana sih mengambil foto ya di gambar yang mana ya contoh gambar ini ya gambar ini gambar mana ya gambar ini aja lah oke eh pertama anda akan masuk di sini ya yang pertama anda jelaskan adalah anda butuh netpad atau sejenisnya ya anda klik kanan anda inspect ya saya akan jelaskan secara terang ya anda tinggal pilih bro tinggal anda kopi ya anda pindahkan ke ke atml-nya silahkan ya anda kopi ya oke dan anda oke oke tinggal ini bisa di save ya oke oke anda save ya artinya gambar ini bisa masuk ke dalam save kita ya nah bagaimana kalau kita mau save langsung ya tentu nggak bisa ya tentu nggak bisa kita kena dia extensionnya berbentuk web ya dan apabila juga kita mau ambil gambar lain juga nggak bakal bisa di shop ini karena di protect dalam bentuk web complete ya oke udah paham ya saya ambil lagi semua gambar ini semua gambar ini nggak bisa juga ya kenal ini web patch ya nggak bisa kita ambil kalaupun kita ambil hasilnya akan seperti ini oke dia akan masuk ke web ya nggak bisa oke oke demikianlah tutorial singkat dan sederhana tadi ya saya memang mempercepat saja anda analisis sendiri ya anda gunakan cara mengambil foto yang paling jitu di shopi atau web 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 lain ya eh demikianlah tutorial singkat saya kita niatkan ini untuk kebaikan anda saja ya jangan niatkan untuk yang lain-lain mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala fitnah dunia dan dosa-dosa yang kita lakukan kalaupun ada dosa ya kita bertaubat saja oke ya ya akhir kata mudah-mudahan bermanfaat ya wabili taufiq walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh